Kenapa bu? Ibu punya anak berapa? Anak dua Anak dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Purnomo belajar baik Ini tadi saya sudah melintas Namun sengaja saya putar balik Karena saya melihat ibu-ibu ini Jalan jauh banget Jadi sengaja saya putar Ini saya parkir mobil dulu Baru nanti saya samperin ibunya Assalamualaikum Ibu kok jalan dari sana apa kemana? Loh kok ke Surabaya kok jalan kaki? Ya itu enggak punya uang Enggak punya uang? Kita nanti saya antarkan aja Saya pak Purnomo Enggak usah takut Ibu rumahnya Kita mampir dulu di sana yuk Enggak apa-apa Enggak usah takut Saya pak polisi Ini nih Saya pak polisi Nah biar ibu enggak takut Nah ini KTP saya Ini kartu anggota saya Ibu Kecurabaya ngapain? Terus ini tadi dari mana? Dari Lampungan Pelalangan Kok bawa anaknya? Suaminya kemana? Suaminya kemana? Suaminya kemana? Suaminya kemana Saya kasih usaha modal Mau enggak? Biar enggak kerja sama orang Mau Ya enggak tahu Ibu mau kerja apa Terus sembarang Pak pakai aksan aku Soalnya kerja Begitu ya? Ayo kita ngobrol di situ Sok Enggak apa-apa Minum-minum teh sama saya Enggak apa-apa Saya orang baik Kita minum teh dulu di situ Ya ibu Enggak usah takut Ini sama anaknya Dia ini jalan kaki Jauh banget Jalan kaki Rencana mau ke Surabaya Karena suaminya Nikah lagi Enggak tahu Mau nikah lagi Mau apa enggak tahu Sudah berapa lama Suaminya Sudah lama Sudah lama Jadi ibu kerja Untuk hidupin anaknya Ya Anak kasihan ini Cari-cari ayahnya terus Cari-cari anaknya terus Masya Allah Ayo kita Tidak usah takut Ibu Assalamualaikum Sini Apa-apa Ibu Jual makan sama anak Ibu sudah makan belum? Sudah makan belum? Enggak usah takut Saya tanya Ibu Saya pak polisi Tidak usah takut Sudah makan belum? Sudah Mau makan lagi? Tidak Teh aja ya bu Adiknya diturunkan sini Adiknya diturunkan sini Teh aja bu Teh-teh Teh buat dinajah Adik namanya siapa sayang? Elvira Elvira Ibu namanya siapa? Ibu Siti Fadila Ibu Siti Fadila? Iya Nama suaminya siapa? Leles Siapa? Leles Leles? Ibu aslinya orang mana? Aslinya orang bunga Gersik Gersik Kenapa enggak pulang ke bunga aja? Karena aku saya kan kos di Surabaya Anaknya kos di Surabaya Enggak aku kos di Surabaya sama anak Iya Ibu ngekos di Surabaya sama anaknya Ibu kerja apa? Ya serabutan pak Apa itu? Serabutan itu kayak apa? Ya kalau disuruh orang cuci baju Bersih-bersih gitu Oh gitu Sebulan dikasih berapa? Kan langsung digaji pak Oh langsung digaji Iya Ya langsung digaji itu kadangnya dikasih 50 Kadang ya 70 Enggak pasti Tapi cukup? Sebulannya cukup? Ya dicukup-cukupin pak Berapa maksimal sampeyan sebulan dapat berapa? Ya enggak pasti pak Enggak pasti ya Tapi cukup? Ya dicukup-cukupin Dicukup-cukupkan Ada tabungan enggak? Enggak Enggak ada tabungan sama sekali Terus ibunya jenengan Orang tuanya jenengan gimana? Di bunga Di bunga Kalau seumpama Ibu saya kasih modal usaha Enggak usah pergi ke Surabaya Mau apa enggak? Mau pak Mau? Benar? Benar Kalau mau saya kasih Saya antar pulang ke bunga Tapi bareng saya masih di Barangnya di Di Surabaya ya? Iya Surabaya mana? Tandes Tandes itu deket tol ini toh? Iya Tandes itu loh Apa itu Dibutannya di migrasi itu loh Di depannya apa? Di migrasi Di migrasi Saya tanya dulu Enggak usah takut Enggak usah takut Saya pak Purnawa bu Kenal semua orang ini ya bu ya Kenal semua sama saya Saya jenisnya di Polres Lamongan Sengaja saya tadi puter balik Karena pengen nolong ibu Saya enggak ada niat apa-apa Kalau seumpama jenengan Mau buka usaha Mau buka usaha apa? Ya sembarang pak Pak pakai usaha Iya apa? Apa? Mau buka usaha apa? Jangan takut Bu Cepetan ya Sini bu Sini bu Sini Tidak Tidak apa-apa Sini 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 Saya nanya Saya nanya Saya tak ngomong ya Mbak Kenal sama saya enggak? Iya Saya siapa? Bapak SMP Loh mbak Jadi ini kenal Saya pak polisi Saya dinisnya di Polres Sampai jangan takut Lillahi ta'ala Saya yang mau bantu sampean Dan ini Rezekinya sampean dari saya Dari Allah lewat saya Gitu loh Jadi jangan takut ya Sudah percaya belum sama saya Sudah percaya? Ibu kenal Saya enggak ada niatan Sudah tak tunjukin Saya tadi Ini loh Coba dikenal Nama saya siapa? Purnomo Saya pak polisi Iya Ya Ini Di KTP saya Sudah Sudah takut ya Sudah enggak takut Terus Sampai ini tadi kok Jalannya dari sana Ini loh pak Saya jujur aja pak ya Pak enggak kasih ini Ini biar denger Kalau sampean Enggak saya pakai mic Enggak dengar Karena kan ini kendaraan banyak Sengaja Enggak apa-apa Sengaja Ini biar dengar Nah ayo ngobrol Sampai dari mana? Kan saya kan jujur aja pak ya Ya jujur aja Kan aku punya Utang Utang 2 juta Gimana? Di apa Teman saya Temannya? Terus aku cari-cari Karena aku mau ke Lambongan ini kan Mau Cari pinjaman Mau Oh mau nyari Utang Pinjaman Buat apa? Buat utang Saya Buat pelunasi hutangnya? Iya 2 juta itu Terus Ya Enggak ada Terus aku Enggak punya uang Jadi aku jalan naik aja Kaki Jalan naik aja Iya Terus nanti rencana Kalau ada modal usaha Perlu modal usaha berapa? Enggak tahu pak Seikhlasnya Bapak Kalau seikhlasnya Kadang enggak Enggak cukup Ini diminum dulu Nah Ayo diminum dulu Jadi Ibu ini tadi Ibu ini tadi Ketemu sama saya Posisinya jalan mbak Jalan dari sana Sengaja saya muter balik Karena saya lihat Ibu ini kenapa? Kok jalan anak kecil? Biasanya kan Bawa gitar Atau anu kan Berarti orang amin ya Tapi ibu ini enggak bawa Makanya saya muter balik Gitu loh Terus nikat Jalan kaki loh Ke Surabaya Ke Surabaya Ke Tandesnya ya Dari temen saya lama Temennya Di rumahnya mana temennya? Oh ini Danak Bu Minta teh itu bu Buat anaknya Oh minum susu apa minum teh? Sampai enggak Sampai enggak pulang ke Gersi aja Kenapa? Enggak Saya kan Itu pak Soalnya enggak Apa itu Kalau pulang enggak bawa uang Itu saya takut Takut Dimaren sama orang tua saya Kalau misalkan hari ini Saya antar pulang Saya antar pulang ke Bunga Gersik Iya Nanti uangnya saya serahkan Di depannya orang tuanya Sampai mau? Mau Mau? Iya Nanti ibu Saya kasih nomor WA saya Saya bantu sampai bisa bikin usaha Daripada kalau di Gersik Kasian Eh di Surabaya Kasian Sampai ngontrak Mending di rumah aja Tapi syaratnya satu Harus benar-benar dipakai usaha Iya Mau? Mau Benar ya? Suaminya kemana pak? Suaminya ikut orang Ikut perempuan lagi Gak apa-apa Allah kasih nanti Suaminya yang lebih baik Gak apa Cukup Cukup Ini aja pak Kenapa nanti? Gak apa-apa Saya masih tutup Gak apa-apa Aku kan kasihan sama ini pak Aku Aku gak mau cari Suaminya Ya siapa tahu Nanti ketemu jodohnya Sampai Gak apa Soalnya Saya disakit Terus Kamen punya anak berapa? Dua Yang satu dimana? Di bunga Yang satu di bunga? Di bunga pak Sudah Kita antar pulang ke bunga ya Nanti Saya kasih uang 2 juta Untuk ngelunasi hutangnya Sisanya nanti dipakai Buka usaha Mau? Iya Mau ya Bilang dulu alhamdulillah Alhamdulillah Bukan ke saya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Amin Rezekinya anak saya Ya rezekinya anaknya samanya Udah dihabisin Abis ini kita pulang Ibu jangan takut Saya pak polisi Bener Di mobil saya Nanti ada baju diner saya Ya Habisin dulu Terus kemarin waktu dari Surabaya Kesini jalan kaki Enggak Tapi kan aku punya uang 30 ribu Punya uang 30 ribu Iya Aku buat Naik base tadi Terus ketemu sama Sama temen yang di Lamongan ketemu Enggak ketemu Enggak ketemu Terus pulang Terus mau rencana mau balik lagi ke Surabaya Iya Jadi mbak ini kemarin Dia ini mau pulang Ke Eh bukan Mau ke Lamongan Mau cari pinjeman duit Karena cuma punya uang 30 ribu Sehingga pada saat naik bus Mbaknya Pembaliknya pulang Enggak punya Dan ini rencananya Mbaknya balik lagi ke Surabaya Dengan naik bus Kondisi Ya kayak begini Ya Karena tadi perasaan saya Enggak enak Saya putar balik Begitu mbak Memang Allah itu ngasih pas Semalam itu saya enggak tidur pak Semalam enggak tidur Iya Mikirin nasib saya Mikirin terus aku buat makan apa Buat beli susu nyana aku Apa gitu pak Itu mikirin buat Mau hutangku Barang pak Hutangnya ibu semua berapa sih Semua Aku jujur pak ya Semua itu 3 juta pak Yaudah nanti 3 juta Gini gini Nanti yang Hutang itu kan memang harus dilunasi Hutang harus dibayar Tapi kalau ibu enggak punya usaha Ibu enggak bisa melunasi hutangnya Ini nanti saya kasih modal usaha Insya Allah cukup Ibu saya kasih 5 juta mau Benar tak pak Saya kasih 5 juta Ya Nanti di pak Habis ini saya ambilkan uang Tapi saya cuma minta tolong Bener-bener uang itu dipakai usaha Ya Dipakai untuk bayar hutang pelan-pelan Tapi kalau saya main pakai bayar hutang sekarang Saya main enggak punya usaha Ya Janji dulu sama saya Enggak usah ke Surabaya Bimbung aja-jajah dekat sama ibu Sama orang tuanya Uang itu dipakai Nanti kalau bisa berkembang-berkembang Bisa dipakai bayar hutang ya Rumah saya jelek pak Bimbung aja Enggak apa-apa Sudah lebih cepat lebih bagus Karena ini masih pagi ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.